Sedara Waduk Dawuhan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, kondisinya mengering akibat dampak musim kemarau. Akibatnya, 1.273 hektare lahan pertanian di tiga kecamatan tak dapat teraliri air. Puncak musim kemarau berdampak pada kondisi Waduk Dawuhan di Kecamatan Wono Asri, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Waduk terbesar di Kecamatan Wono Asri ini kini kondisinya telah mengering. Padahal Waduk Dawuhan menjadi tumpuan bagi ribuan hektare lahan pertanian. Saat ini, volume air di Waduk Dawuhan hanya tersisa 10 persen saja, atau batas minimal sekitar 200.000 m3. Padahal, normalnya volume air di Waduk Dawuhan bisa mencapai 3,9 juta m3. Akibatnya, kini 1.273 hektare lahan pertanian di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Wono Asri, Kecamatan Balerjo, dan Kecamatan Madiun, tidak dapat dialiri air karena petugas Waduk Dawuhan telah melakukan penutupan pintu intek untuk pemeliharaan bendungan. Ini Waduk Dawuhan ini mengeringnya sejak kapan, Pak? Mulai bulan 6, Mas. Mulai bulan 6 sampai sekarang ini, Pak? Dengan mengeringnya Waduk Dawuhan ini gimana, Pak? Petani untuk pengeran, Pak? Kalau petani susah, Pak. Untuk mengairi padinya itu. Susah. Terus solusinya seperti apa, Pak? Ini petani. Apa, Pak? Solusinya seperti apa? Solusinya ya susah, Mas. Masih disedot menggunakan apa? Ya, disedot. Kalian diseling, Mas. Mau pakai diselantara, ya? Untuk saat ini kondisi mengering di batas minimal, sehingga kita lakukan penutupan pintu intek untuk pemeliharaan tubuh bendungan. Oke, kalau sisa air sendiri ini, itu betapa persen ini? Ini sisa sekitar 10 persenan, Mas. Itu dari biasanya berapa, Mas, total standar normal sampai sekarang? Kalau normalnya itu 3,9 juta, kalau per hari ini sekitar 200 ribuan. Itu biasanya untuk mengairi desa berapa, tersalah atau berapa kecamatan, Mas? Kalau untuk mengairi itu 1.273 hektare di tiga kecamatan, Monoasri, Balirjo, dan Madiun. Karena waduk dauan sudah tidak bisa mengairi, petani diimbau menggunakan air dari pompasibel untuk pemeliharaan tanaman padi pada musim tanam ketiga ini. Diperkirakan, volume air waduk akan kembali dalam kondisi normal pada awal musim penghujan yang akan datang. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur Sampai jumpa di video selanjutnya.